Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya John Bangkok dan salam satu hobi dunia perayaman pada kesempatan video saya kali ini saya akan memberikan contoh pada teman-teman semua yaitu tentang crossbreeding dan inbreeding back cross ya jadi biar teman-teman itu paham apa itu yang dimaksud dengan crossbreeding dan inbreeding back cross dan tujuannya itu apa jadi stay tune terus di channel saya John Bangkok akan saya berikan contohnya kepada teman-teman semua jadi sebelum saya menjelaskan atau memberikan contoh tentang crossbreeding dan inbreeding back cross ya kepada teman-teman semua saya mohon maaf dulu kepada teman-teman semua saya ini sudah lama tidak membuat video hampir dua minggu soalnya dari kesibukan saya juga sangat banyak sekali ya teman-teman jadi video ini adalah pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya Bang John apakah bagus perkawinan dengan satu darah ibaratnya itu pejantan pemacek dikawinkan sama anaknya yang betina jadi pada video saya kali ini saya akan berikan contohnya juga kebetulan di kandang saya itu ada ya teman-teman ya jadi sedikit saya akan memberikan wawasan atau pengetahuan pada teman-teman semua dan mohon maaf jika saya nanti ada salah perkataan jadi ini adalah pengalaman saya ya teman-teman ya jadi yang dimaksud dengan crossbreeding itu seperti apa jadi crossbreeding ini perkawinan antara dua individu yang berbeda teman-teman maksudnya itu bukan satu darah jadi teman-teman mempunyai pejantan dari peternak A terus membeli betina dari peternak B jadi perkawinan dua individu yang berbeda jadi tidak satu darah ya teman-teman jadi itu yang dinamakan dengan crossbreeding terus yang dinamakan dengan inbreeding back cross yang saya tahu ya jadi di kandang saya ini saya juga melakukan inbreeding back cross jadi inbreeding back cross itu perkawinan dari hasil crossbreeding tadi jadi perkawinan antara lain darah tadi menghasilkan anakan jadi anakan yang sang betina ini dikawinkan lagi sama pemacetnya itu yang dinamakan dengan inbreeding back cross jadi tujuannya ini adalah untuk mencari fotokopi dari sang pejantan atau mencari fotokopi dari sang betina entah itu dari genotip maupun fenotipnya entah itu dari bentuk warna bulunya atau dari karakter sang pejantan tersebut contohnya pejantan kawin sama anaknya itu untuk mencari fotokopi sang pejantan teman-teman begitu pun sebaliknya betina atau biangnya dikawinkan sama anaknya yang jantan perlu teman-teman ketahui untuk melakukan inbreeding back cross ini harus dipilih anakan yang kualitasnya itu bagus ya teman-teman ya biar nanti hasilnya juga bagus jadi akan saya berikan contohnya kepada teman-teman semua biar teman-teman itu lebih tahu dan paham dan hasilnya itu seperti apa dan kita sama-sama belajar ya teman-teman ya sama-sama belajar berternak ayam saya akan memberikan contohnya yang crossbreeding dulu ya teman-teman ya yaitu perkawinan antara dua individu yang bukan satu darah ini contohnya pemacek saya ya teman-teman ya jadi tadi teman-teman membeli pejantan dari peternak A terus betinanya juga membeli dari peternak B terus kita kawinkan itu yang dinamakan dengan crossbreeding ya teman-teman ya saya warnanya widu kakinya satu garis ya teman-teman ya dan pejantan tadi yang warnanya widu saya kawinkan sama betina ini ini lain darah ya teman-teman ya ini adalah contoh dari crossbreeding jadi akan saya tunjukkan hasilnya perkawinan dari crossbreeding ya jadi hasil perkawinan dari ayam yang widu tadi saya kawinkan sama betina ini dari perkawinan crossbreeding tadi menghasilkan anakan ini teman-teman ini saya ambil yang betina ya soalnya yang jantan sudah laku semua jadi ini adalah anakan dari perkawinan tadi ayam widu sama betina yang warna hitam tadi ya ini anaknya teman-teman terus saya melakukan inbreeding back cross teman-teman dan akan saya tunjukkan hasilnya juga anakan dari yang ini sama pejantan yang warna widu tadi jadi inbreeding back cross ini adalah hasil dari anakan inbreeding back cross tadi teman-teman jadi bapaknya saya kawinkan sama anaknya yang betina terus menghasilkan ini meskipun dari segi warna ini tidak sama dari pejantannya cuma karakter ayam ini hampir sama sama pejantannya yang tadi jadi tujuannya untuk mencari fotokopi dari pejantan entah itu dari bentuk warnanya atau karakternya pejantan tersebut ya teman-teman ya ini adalah hasilnya teman-teman ada dua ekor kakinya kakinya juga satu garis ya teman-teman ya akan saya tunjukkan saudaranya ini ya dan ini adalah saudaranya yang tadi teman-teman jadi inbreeding back cross tadi menghasilkan sebenarnya ada empat anakan cuma yang dua sudah laku ya tinggal yang dua jantan ini teman-teman jadi ini adalah hasil dari inbreeding back cross tujuannya inbreeding back cross itu untuk mencari fotokopi sang pejantan meskipun dari segi warnanya itu tidak sama tetapi karakternya hampir mirip sama pejantannya jadi mudah-mudahan bisa dimengerti ya oleh teman-teman semua tujuannya inbreeding back cross itu tadi contohnya dari perkawinan crossbreeding sama inbreeding back cross ya teman-teman ya jadi mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa dimengerti tujuannya adalah inbreeding back cross itu untuk mencari fotokopi sang pejantan meskipun dari segi warnanya itu berbeda tetapi karakter atau pola mainnya itu hampir mirip lah teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman ya mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua apa yang ada di video dan apa yang saya jelaskan ini jika teman-teman suka dengan video saya ini jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman tanpa dukungan teman-teman semua channel saya ini tidak mungkin bisa berkembang dengan baik dan disini saya tidak menggurui teman-teman semua saya juga masih belajar tentang ternak atau dunia perayaman jadi seperti itu ya teman-teman ya sampai disini dulu video saya salam satu hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati